Pemirsa Muhammad Nasir, warga Kabupaten Cianjur menjadi salah satu korban jatuhnya pesawat Lion Air di Tanjung Karawang Senin lalu. Keluarga mertua korban masih mencari tahu dan menunggu kabar. Meski tercantum dalam data korban, pihak keluarga berharap Muhammad Nasir ditemukan dalam keadaan selamat. Keluarga istri Muhammad Nasir di Kabupaten Cianjur belum mendapatkan kepastian kondisi korban yang menjadi penumpang dalam kecelakaan pesawat Lion Air di Tanjung Kabupaten Karawang empat hari lalu. Tapi pihak keluarga terus memantau perkembangan pencarian para korban, baik dari layar televisi, informasi keluarga, hingga dari Bandara Sukarno-Hatta. Menurut keterangan keluarga istri korban, Muhammad Nasir merupakan warga Aceh yang menikahi Dian, warga Cianjur, yang dikaruniai seorang anak. Korban bersama anak istrinya bertempat tinggal di wilayah Jonggol Bogor. Korban bekerja di salah satu perusahaan distributor alat-alat kesehatan di Jakarta, sehingga sering keluar masuk dari satu daerah ke daerah lainnya, guna mendistribusikan alat-alat kesehatan. Menurut kakak ipar korban, informasi yang didapatkan pihak keluarga mertua korban berawal dari grup WhatsApp khusus keluarga. Selain itu, mereka juga melihat dari layar televisi, adik iparnya bernama Muhammad Nasir tercantum dalam data korban nomor 102. Sedangkan sang istri memperoleh karbar dari pihak perusahaan tempat korban bekerja. Istri dan keluarga korban pun langsung berangkat ke Jakarta untuk mendapatkan kepastian kondisi Muhammad Nasir. Tepatnya, um Nasir itu ya, adik ipar saya lah gitu ya, dia itu orangnya, dia mau orangnya, sama ke siapa juga dia mau, baik. Baik, semuanya kita juga keluarga banyak, mungkin ini udah takdir gitu ya, takdir dari Allah. Kita malanya berharap ada mujijat aja dari Allah, gimana-gimana juga. Kita masih mengharapkan yang terbaik buat dia. Kakak ipar korban belum bisa memastikan kondisi adik iparnya yang menjadi penumpang pesawat Lion Air. Meskipun telah mendapatkan kabar Muhammad Nasir menjadi salah satu korban, pihak keluarga belum yakin. Pasalnya hingga saat ini belum ada kabar selanjutnya. Indah pun berharap adik iparnya ditemukan dalam kondisi selamat.